Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavis Kasih mau ngasih resep masakan sayur asam yang seger tenan untuk Flavis di rumah disini bahannya ada jagung manis sebanyak 2 buah yang sudah aku potong-potong ya kemudian ada bahan lain yaitu kacang panjang disini aku pakai kacang panjangnya 8 helai ya kemudian ada daun so atau daun melinjo saat tekem atau saat genggam kemudian ada labu sium sebanyak 1 buah aja kemudian ada melinjo tidak ketinggalan 1 genggam juga dan tidak ketinggalan pula ada kacang tanah ini sebanyaknya 1 genggam juga Flavis tidak boleh kemana-mana ya untuk tahu bagaimana cara membuatnya pertama-tama siapkan air sebanyak 2 liter setengah ke dalam panci kemudian masukkan jagung kacang tanah dan juga melinjo ke dalam panci dan masukkan lagi lengkuas dan daun salam kemudian ada asem ini asemnya sebanyak kurang lebih 6 buah ya kemudian kita tutup lalu kita masak di atas kompor sampai nanti kurang lebih setengah mateng ya nah sambil menunggu mendidih kita buat bumbunya disini aku siapkan cabai merah besar sebanyak 4 buah kita potek-potek supaya nanti ngulaknya lebih gampang oke dan ada 1 siung bawang putih ada 6 siung bawang merah dan ada 4 butir kemiri kemudian ada seruas jari jempol terasi yang sudah dibakar ya kemudian supaya nanti ngulaknya lebih gampang aku pakai garam 1 sendok makan dan gula pasir sebanyak 1 sendok makan supaya nanti ngulaknya itu lebih cepat gitu oh iya Flavis kalian gak boleh pakai blender ya please aku mohon sama kalian pakai ulekan karena nanti kalau misalnya pakai blender rasanya itu jadi ambiar gitu nah ngulaknya kayak gini aja gak usah halus banget kalau sudah kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi jagung dan lain-lainnya tadi ya kalau bumbunya sudah dimasukkan nanti kita tutup lagi ya biarkan sampai mendidih kalau sudah mendidih kita buka dan kita icip-icip rasanya ternyata disini masih kurang asin dan juga kurang manis jadi aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir kasih penyedap rasa jika suka ya kalau rasanya sudah benar-benar enak seger baru masukkan labu kacang panjang dan juga daun melinjoknya kemudian kita aduk-aduk jangan terlalu lama-lama ya kalau misalnya sayurannya sudah masuk supaya nanti rasanya tetap ada kriuk-kriuknya gitu nah ini seperti ini aja udah mateng ini cocok banget dimakan pakai nasi hangat dan juga sambut rasi dan juga ikan asin terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasih hari ini semoga kalian suka dan mau mencoba dadah hai Flavikas ketemu lagi dengan aku Kasih kali ini Desa akan menyajikan menu resep masakan dari tahu dan juga tempe yang enak tenan di tempat saya ini biasanya disebut dengan bacem ya ini masakan terkenal banget di daerah Jawa Tengah khususnya Jogja, Solo, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya disini aku menyiapkan tahunya kurang lebih 20 biji disini aku memakai tahu jenis yang tahu goreng ya atau tahu kulit ya tapi bukan tahu pong ya dan juga tempenya disini aku memakai kurang lebih 10 tempe nah tempenya disini aku memilih tempe yang tempe sumpil namanya karena rasanya lebih enak ya kemudian setelah ini kita siapkan bumbu halusnya disini aku siapkan ketumbar sebanyak 1 sendok makan bawang merah kurang lebih 8 atau 7 dan juga bawang putih kurang lebih 6 atau 7 butir setelah itu kita siapkan disini garam sebanyak 1 sendok makan kemudian gula Jawa sebanyak 200 gram kemudian setelah ini masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya setelah itu masukkan lengkuas daun salam pokoknya bacem itu harus ada salam dan juga lausnya itu yang bikin enak banget dan juga wangi banget dan tambahkan juga asam sedikit dan disini aku memakai airnya pakai air kelapa ya sebanyak 600 ml oke kemudian kita tutup kita akan masak di atas api disini aku masaknya kurang lebih 1 jam menggunakan api yang kecil banget ya setelah-setelah masak kita tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan ini fungsinya ini fungsinya supaya selain lebih gurih juga nanti warnanya jadi lebih cantik oke sekarang kita tutup lagi kemudian masak lagi dengan api kecil ya disini aku masaknya kurang lebih 1 jam ya sampai asat seperti ini kemudian tinggal kita goreng oh iya Flavis kalau misalnya Flavis di rumah lagi mengurangi minyak boleh nih bacemnya gak usah digoreng juga gak apa-apa rasanya itu udah enak banget tapi kalau misalnya mau digoreng juga gak apa-apa tapi menggorengnya jangan terlalu lama ya sebentar aja asal sereng-sering-sering gitu aja udah cukup setelah itu kita angkat dan nanti kita akan sajikan bersama nasi hangat dan juga teman-temannya oke nah ini dia nasinya sudah aku siapkan ini masih hangat banget dan juga kita siapkan tadi tahu dan tepe bacemnya disini ada yang spesial banget yaitu sayur nangka ini cocok banget kalau dimana pakai sayur nangka dan juga yang lebih jos lagi ada sambal terasi dan ada ikan asin kalau di tempatku namanya gesek ya kalau di tempat kalian namanya apa komen di bawah oke sekarang kita akan makan hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep terong ini namanya terong kari bikinnya gampang banget bahannya juga gampang banget untuk cari disini aku siapkan terong sebanyak 500 gram disini aku pakai terong jenis terong yang ungu kemudian terongnya kita potong kecil-kecil menjadi seperti ini nah kalau sudah dipotong-potong supaya warnanya nggak berubah jadi hitam kita rendam dulu ya pakai air nah biar terongnya nggak sendirian disini aku tambahkan lettuce finger atau yang biasa disebut juga kacang bendi atau juga ada yang menyebutnya dengan okra disini aku pakai sebanyak 6 buah aja kemudian potong menjadi 2 bagian tapi bagian ujungnya dibuang ya nah kalau sudah dipotong-potong semua kita sisihkan dulu kita siapkan bumbu halusnya disini aku siapkan cabai merah besar sebanyak 2 biji aja ada 8 cabai besar kering yang sudah aku rendam dulu tadi ya dan ada bawang merah 10 biji dan 1 buah tomat kemudian ada kunyit seruas ibu jari dan juga ada jahe seruas ibu jari juga dan disini ada jinten setengah sendok teh dan ketumbar 1 sendok teh nah bumbu ini akan kita haluskan ya oh iya bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya setiap kali Flavikasi upload video kalian nggak akan ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavikasi oke ini bumbunya sudah halus sekarang kita waktunya untuk menumis tambahkan minyak secukupnya kalau minyaknya sudah panas banget masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya kemudian aduk-aduk sebentar biar bumbunya agak layu baru tambahkan bumbu lainnya disini untuk bumbu lainnya aku pakai daun jeruk sebanyak 6 lembar kemudian dikeros-keros biar baunya keluar kemudian 1 batang serai nah kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga benar-benar mateng nah setelah itu baru masukkan santan sebanyak 600 ml dari setengah butir kelapa ya kalau bisa cari kelapanya yang tua supaya santannya itu lebih banyak isinya nah supaya rasanya lebih enak lagi tambahkan gula jawa ini gula jawanya aku pakai kurang lebih 2 jempol jari ya kemudian tambahkan garam 1 sendok teh dan penyedap rasa sesuai dengan selera flavikasi di rumah kita aduk-aduk lagi kita aduk sampai kuahnya enak dan mateng jangan lupa diicip-icip ya supaya nanti rasanya itu bisa pas kalau misalnya kurang garam boleh tambahkan lagi nah kalau misalnya rasanya sudah enak banget baru masukkan terong dan juga ladies finger-nya kita akan aduk-aduk sampai nanti dirasa cukup mateng ya tapi aku disini gak mau sampai yang mateng banget jadi masih ada rasa krius-kriusnya nah sebegini aja aku udah cukup masaknya ini enak banget timah empaknya nasi anget Flavis terima kasih banyak ya sudah menyukai video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih di channel Dapur Desa hari ini Flavikasi menghasil resep masakan yang super duper murah banget tapi rasanya enak tenan disini kita cuma siapkan disini ada kol dan juga ada kacang panjang nah untuk kolnya kurang lebih sebanyak satu kepelan tangan ya dan untuk kacang panjangnya disini aku pakenya kurang lebih 10-15 helai kemudian nanti juga masih ada tempe nah disini aku memakai tempenya setengah papan aja supaya gak kebanyakan nah kalau bisa tempenya itu yang udah rada semangit gitu supaya rasanya itu lebih enak gitu nah disini aku memotong tempenya gak terlalu kotak banget jadi agak sedikit panjang supaya nanti hasilnya lebih cantik aja gitu setelah ini kita siapkan bumbunya ini bumbu halusnya disini aku siapkan 5 butir bawang merah ada 3 siung bawang putih dan juga cabai kurang lebih 6 biji dan juga ada kemiri 3 butir dan ketumbar sebanyak setengah sendok teh nah bumbu ini akan kita haluskan disini aku menghaluskannya menggunakan blender setelah ini kita goreng tempenya sampai nanti raja kecoklatan nah seperti ini aja ini sudah coklat kita saring dulu kemudian nanti kita sisihkan dulu setelah ini kita akan tumis bumbunya yang sudah tadi kita haluskan nah tadi minyaknya sudah aku kurangin ya kemudian ditumis sampai nanti berbau harum kalau misalnya sudah berbau harum kita tambahkan bumbu lainnya disini aku siapkan 3 lembar daun salam ada lengkuas sebesar 1 ruas ibu jari dan juga serai 1 batang dan disini yang lebih enak banget aku tambahkan cabai rawit yang masih gelundungan kemudian kita tumis lagi kita tambahkan gula jawa sebesar ibu jari dan juga garam sebanyak 1 sendok teh munjung ya kalau sudah kita tambahkan santan sebanyak 600 ml untuk santannya ini akan memakai dari setengah butir kelapa ya kemudian dibuat santan sebanyak 600 ml kita aduk-aduk kalau rasanya nanti sudah enak baru kita akan masukkan semua bahan ya mulai dari tempe kacang panjang dan juga kubisnya nah setelah semua bahan ini masuk kita aduk-aduk lagi jangan terlalu lama ya supaya nanti ada sensasi kris-krisnya gitu dan juga warnanya masih tetap cantik nah ini seperti ini aja sudah mateng kita siap sajikan ya ini dia hasilnya terima kasih banyak sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mau mencoba sampai jumpa ya di video Flavikasi berikutnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hai pelavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini dapur Flavikasi mau ngasih resep yang sangat sederhana banget tapi rasanya enak yaitu masakan dari daun singkong disini aku siapkan daun singkongnya kurang lebih dua tekem ya atau dua genggam kemudian kita petik-petik kalau sudah dipetik kita ambil bagian yang mudanya aja ya kita akan cuci lalu kita akan rebus sebelum rebus pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu ya dan rebusnya gak usah lama-lama banget kayak cuman biar langunya hilang aja gitu kalau sudah nanti kita akan angkat kemudian nanti kita tiriskan oh ya Flavikasi jangan ditutup ya pada saat rebus supaya tetap hijau oke sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya nah biar gak sendirian kita tambahkan tahu ya sekarang kita akan buatkan bumbu halusnya kita siapkan tiga butir kemiri ada delapan butir bawang merah ada dua butir bawang putih dan juga ada kurang lebih tiga senti kunyit terus disini ada ketumbar sebanyak setengah sendok makan dan ada ebi bubuk ini kurang lebih satu sendok makan dan juga ada dua sendok teh garam nanti kalau misalnya garamnya rasanya masih kurang asin pada saat masak boleh kalian tambahkan lagi ya nah kita akan haluskan bumbu ini gak usah sampai halus-halus banget lah gak apa-apa ya nah cukup kayak gini aja sekarang kita akan langsung aja menumis bumbunya kita siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis kalau udah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek ya kalau bumbunya sudah harum kita akan masukkan bumbu cemplung ada empat lembar daun salam kemudian ada cabai yang masih bungkulan cabai rawit dan juga ada cabai hijau dan juga ada ini namanya kecombrang ini baunya enak banget kalau kalian ada boleh pakai ini bagi Flavis yang gak tahu apa sih itu kecombrang ini adalah bumbu magic menurut aku rasanya itu enak banget pokoknya Flavis wajib coba kalau sudah harum semuanya masukkan tahu dan juga santan sebanyak 700 ml dari setengah putih kelapa ya dan juga ada gula jawa kurang lebih ukurannya 2 jempol ibu jari kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti tahu santan dan juga bumbunya itu benar-benar matang dan meresap ke dalam tahunya kalau sudah nanti baru kita akan masukkan daun singkongnya oke sekarang kita saatnya memasukkan daun singkong biar gak kepanjangan daun singkongnya kita potong-potong aja ya nah sekarang kita aduk-aduk lagi sampai nanti daun singkongnya benar-benar matang tapi ingat ya masaknya jangan ditutup supaya warnanya tetap hijau oke nah ini dia hasilnya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mau mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan kangkung dimasak pakai tauco pokoknya enak banget Flavikasi wajib untuk mencobanya gak boleh kemana-mana ya untuk tahu resep selengkapnya oke pertama-tahal siapkan dulu kangkung satu ikat aja kemudian kangkungnya dipetik-petik setelah itu dicuci yang bersih baru nanti kita akan siapkan bumbu rajangnya nah disini sudah aku siapkan paprika yang sudah dipotong-potong ini seperempat paprika aja kemudian ada bawang merah dan juga ada cabai rawit dan ada tomat ini aku gak punya tomat yang gede-gede jadi pakainya tomat yang cherry gak apa-apa ya dan ada bawang putih yang juga sudah dipotong-potong nah kemudian sekarang kita langsung menumis aja supaya cepat siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis kalau sudah panas masukkan bawang merah bawang putih dan juga cabainya terlebih dahulu kita akan aduk-aduk kalau sudah berbau harum baru nanti kita akan masukkan paprika dan juga tomatnya kita akan aduk-aduk kembali nah setelah ini masukkan tauco oh ya Flavis disini aku pakai tauco jenis tauco yang gurih manis jadi ada dua macam satu gurih manis dan satu lagi gurih asin nah disini aku pakai yang gurih manis nah setelah ini masukkan lagi saus tiram nah setelah ini tambahkan lagi kaldu ayam bubuk atau kaldu sabi bubuk juga boleh kita aduk-aduk sebentar oh ya tadi aku lupa belum tambahkan gula pasir tambahkan lagi gula pasir untuk menetralkan rasa kemudian kita aduk-aduk sampai bumbu sudah tercampur rata baru nanti kita akan masukkan kangkungnya oh ya Flavis disini masakannya tidak usah pakai garam karena ini sudah asin tadi kan sudah dikasih tauco nya juga sudah gurih asin manis dan juga sudah ada saus tiramnya juga sudah asin dan juga kaldu ayamnya juga sudah asin jadi tidak perlu lagi garam oke nah kalau airnya sudah masuk itu tandanya masaknya tidak boleh lama-lama lagi tinggal diaduk-aduk sebentar abis itu nanti kita sajikan untuk sarapan untuk makan siang ataupun untuk makan malam pokoknya dijamin wena terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan membencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Dapur Flavikasi mengasih resep masakan terong ini masakan sederhana banget tapi rasanya enak disini aku siapkan terongnya sebanyak 3 buah kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini nanti kalau sudah direndam dengan air airnya diberi sedikit garam ya supaya nanti warnanya tetap cantik pada saat dimasak oke kalau sudah kita siapkan bahan lainnya disini aku pakai bahan tempe tapi disini tempenya aku milih yang tempe sumpil supaya rasanya lebih enak aku suka aja sama tempe sumpil dibandingkan dengan tempe yang papan karena menurut aku rasanya itu lebih enak gitu kemudian tempenya dibotong kotak-kotak seperti ini nah nanti kalau sudah kita akan goreng pertama nah sekarang siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya lalu kita goreng pertama-tama terongnya jangan lupa diaduk-aduk supaya warnanya merata dan matangnya juga sempurna kalau sudah nanti kita angkat lalu kita sisihkan ya oh iya bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavikasi oke nah sekarang kita singkirkan dulu terongnya dan kita akan goreng tempenya nah ini kita masih menggunakan wajan yang sama yang tadi untuk goreng terong ya kemudian jangan lupa diaduk-aduk juga supaya warnanya merata dan matangnya juga rata nah kalau sudah kering seperti ini tandanya sudah matang kita akan angkat lalu kita sisihkan dan setelah ini kita akan buat bumbu halusnya ya Flavikasi untuk bumbu halusnya siapkan cabai merah sebanyak 15 biji kemudian bawang merah sebanyak 8 siung dan juga masih ada kemiri 2 butir aja kemudian ada bawang putih 2 siung aja dan kunyit seruas ibu jari dan juga ketumber sebanyak setengah sendok teh nah bumbu ini akan kita haluskan ya pakai blender aja ini hasilnya setelah dihaluskan sekarang kita langsung aja menumis ini masih pakai wajan yang sama dan minyak yang sama tadi untuk goreng nah kalau bumbunya sudah tidak ada airnya sekarang saat masukkan bumbu lainnya disini siapkan daun salam sebanyak 3 lembar kemudian ada gula jawa sebanyak kurang lebih 2 jempol ibu jari kemudian kita tambahkan lagi garam sebanyak 2 sendok teh dan juga penyedap rasa jika kalian suka nah kita akan tumis lagi sampai nanti bener-bener wangi dan gak ada bau langunya sama sekali nah kalau sudah seperti ini nanti kita siap masukkan terong dan juga tempenya nah kalau tempe dan terong sudah masuk itu tandanya masaknya gak boleh lama-lama tinggal diaduk-aduk sebentar kemudian kita angkat dan kita sajikan bersama nasi hangat untuk sarapan makan siang dan juga makan malam terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video plafikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah selamat mencobanya sampai jumpa